Intro Rabu ini Ayu Ting Ting dijadwalkan tiba di daerah air setelah menjalani liburan selama satu pekan di Rusia. Pulang melancong ke negeri beruang putih, Ayu Ting Ting membawa pulang pengalaman yang sudah lama ia inginkan, yaitu bermain dengan salju. Meski sudah sering bepergian ke luar negeri, baru ke Rusia lah pedangdut asal Depok Jawa Barat ini merasakan langsung sensasi hujan salju dan bermain di gundukan salju yang dingin. Yes, wuhuu, snow, hujan salju hari ini, wow. Sampai disini langsung disambut sama snow. Berapa? Koko! Bondan! Hujannya rejeki Ayu banget. Rejeki Ayu banget berarti. Liatin dong, makin teros! Makin teros! Oh my God! Gila sih hujannya. Wow, disini masih banyak banget di asa Natal dan kayaknya bekas. Keren banget. Keren banget, keren sih. Ya, ya, ya. Ya, 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 snow rain. Yuk! Ya! Sementara itu di saat Ayu berlibur ke Rusia bersama sang adik Shiva dan juga beberapa teman, Abdul Rozak dan Umi Kalsum tidak mau kalah. Mereka memboyong Bilkis berlibur ke Malaysia, melancong ke negeri jiran Malaysia membuat Bilkis bahagia dan tidak ingat dengan Bunda Ayu. Meskipun bersenang-senang, toh mereka juga tetap waspada dengan virus Corona. Sehingga ketika sedang jalan-jalan, rombongan keluarga Abdul Rozak dan Umi Kalsum tidak lupa memakai masker. Walaupun sama-sama sedang liburan ke luar negeri, Umi Kalsum ternyata tetap memantau unggahan foto Ayu di media sosial. Umi yang melihat Ayu bahagia berlibur di Rusia, menuliskan status berbunyi, ada yang lagi bahagia, asli banget aura mukanya, nyih anak ibu, apalagi jatuh cinta kali yeh. Alhasil status Umi Kalsum itu membuat netizen menduga, liburan Ayu ke Rusia juga ditemani kekasih. Hujan. Hujan. Sampangat Rusia. Terus banget. Perah. Apapun komentar netizen yang pasti Ayu dapat melepas kepenatan sejenak. Lantaran hampir setiap hari, ia berlatih untuk persiapan konser tunggalnya pada 28 Maret nanti. Selain berlatih vokal dan koreo dance, pelantun lagu Sambalado ini juga harus mengerjakan segala kebutuhan untuk mendukung konsernya. Salah satunya menjalani photoshoot untuk keperluan promosi, sejumlah gaun glamour dipadukan dengan unsur budaya dipakai oleh Ayu. Hasilnya Ayu bak seorang ratu. Tempat berakhirat lah irin Lp ayu berarti. Jump to deathnya di range rupanya. Sampai jumpa di MAX JOHN MENGG gekommen我們 Siisong.